Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Anasiti Lestari. Pemirsa Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah Indonesia menggalakkan konsumsi daging hewan alternatif non-sapi, mengingat harga daging sapi yang saat ini terus melonjak. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Herman Hairon, mengatakan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan daging sapi mencapai 2,2 kg per kapita per tahun, atau sekitar 550 ribu ton daging sapi per tahun. Sementara negara Indonesia terdiri dari negara kepulauan, membuat biaya distribusi daging menjadi besar, sehingga harga daging sapi di pasaran menjadi mahal. Di samping itu, Herman menilai ketersediaan daging sapi lokal pun belum memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya pemerintah Indonesia gencar melakukan impor. Herman menyatakan salah satu solusi yang harus digalakkan pemerintah adalah mulai mengalihkan konsumsi daging sapi ke konsumsi daging dari sumber hewan lain. Menurutnya Indonesia mempunyai stok ikan tuna yang sangat besar. Maka seharusnya kini pemerintah Indonesia lebih fokus pada pemanfaatan sumber pangan perikanan. Akan terjadi ombak dan riak-riak yang kelak, saya kira ini mesti cahayaan. Kompetensi kita ya tuna, kompetensi kita ya ikan laut, kompetensi kita ikan darat bagi masyarakat yang ada di sekitar pegunungan. Nah sekitar kita harus dorong ke sana supaya tekanan terhadap kebutuhan konsumsi di daging sapi turun pada saat yang sama kita bisa meningkatkan produksinya secara populasi, pada saat yang sama juga pasar ditatak dengan secara baik, mata rantainya dikurangi. Saya kira itulah keniscahayaan bagaimana kita mencapai kepada situasi pasar yang lebih stabil.